Hai Mami semuanya kembali lagi di channel Betty Lynn Jika kamu masih baru di channel ini, welcome Mami Dan jika kamu kembali lagi di channel ini, welcome back Mami Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia Liburan sekolah sudah tiba, gimana nih Mami sebajik liburannya? Mudah-mudahan masih mencukupi Sebenarnya tahun ini kami ada rencana mau liburan ke luar negeri Tapi kami batalin niat kami karena sesuatu hal Jadi mudah-mudahan tahun depan kami bisa berangkat liburan ke luar negeri ya Rencananya sih kami tuh mau liburan ke luar negeri tuh minimal setahun sekali Tapi kalau Tuhan mengizinkan ya Mami Jadi ini akan menjadi target aku ke depannya Mumpung kami tuh masih muda Jadi sambil bekerja, sambil menikmati hidup Butuh refresh, menghilangkan penat dari segala rutinitas yang ada ya Oke Mami cerita aku selesai Sekarang mari kita fokus ke video budgeting Di minggu ketiga ini aku anggarkan sebesar 1.530.000 Uangnya sudah ada di pouch ini Mau aku keluarkan dan mau aku susun di cash tray dengan cepat Kalau mau tercapai ya harus rajin bekerja dan giat menabung Bagi Mami yang punya impian seperti aku ini Bisa jalan-jalan ke luar negeri Mudah-mudahan tercapai ya Dengan lebih giat lagi lakuin budgetingnya ya Mami Oke Mami Aku akan mulai dari anggaran mingguan aku Di minggu ketiga ini aku tambah 860.000 Aku akan mulai dari dompet pengeluaran mingguan aku dulu Tapi sebelumnya aku mau cek yang minggu lalu ya Eating out ini masih ada sisa Mari kita lihat masih ada berapa lagi 20, 40, 50, 60, 65, 67 Oke masih ada 67.000 lagi 5.000an dan 2.000an ini Aku keluarkan untuk saving challenge Dan di minggunya ini aku tambah 100.000 Jadi sekarang ada 120, 40, 50, 60 Oke jadi sekarang ada 160.000 Untuk groceries di minggu ketiga ini Aku anggarkan 200.000 Groceries ini aku gunakan untuk beli makanan beku Atau makanan instan dan sisanya beli jajanan Aku tuh tidak ada belanja mingguan Karena urusan dapur diurus mama mertua ya Oke kita lanjut ke BBR Di minggu ini masih ada sisa Ada 30.000an dan di minggu ini Aku tambah 400.000an 100, 200, 300, 400 Jadi sekarang ada 430.000an Jadi aku tidak buat anggaran jajanan anak Biasanya aku ambil dari sisa groceries ya mam Oke kita lanjut ke transport Ini masih ada sisa Mari kita cek masih ada sisa berapa 5, 10, 15 Oke masih ada 15.000an lagi Di minggu ini aku tambah 10.000an Jadi ada 25.000an ya mam Oke kita lanjut ke toiletries Di minggu ini aku anggarkan 100.000an Ini untuk beli sampo-sampoan Atau sabun-sabunan ya Untuk household ini masih ada sisa Mari kita cek ada berapa lagi Masih ada 12.000an lagi 2.000an ini aku keluarkan Untuk saving challenge Di minggu ini aku tambah 50.000an Jadi sekarang ada 60.000an Ini biasanya aku gunakan untuk laundry ya Kalau untuk sabunnya Biasanya aku gabung dengan groceries atau toiletries Karena aku belinya di tempat yang sama ya mam Oke budget mingguan aku selesai Sekarang kita lanjut ke binder bills Atau binder tagian aku Jadi tagian ini untuk dibayarkan di bulan Juli ya Untuk school di minggu ini aku tambah 60.000an Untuk school di minggu ini aku tambah 60.000an Bagi mami yang punya pertanyaan tentang tagian aku Biasanya akan aku jelaskan lebih detail di video melacak tagihan Jadi mami bisa nonton juga video aku yang sebelum-sebelumnya Biar terjawab Karena di video tersebut aku jelasinnya lebih detail ya Dan di setiap bulannya aku selalu punya pengalaman Dan cerita-cerita yang berbeda-beda ya Untuk listri dan PDAM di minggu ini aku tambah 25.000an Untuk wifi 25.000an Pulsa dan kuota aku tambah 50.000an Dan yang terakhir Netflix aku tambah 10.000an Oke mami binder bills aku selesai Sekarang kita lanjut ke binder sinking fund Disini aku punya dua binder sinking fund ya man Karena sinking fund aku itu tidak hanya untuk satu orang Untuk aku sendiri tapi melainkan untuk tiga orang ya Oke aku akan mulai dari binder aku yang pertama ini Aku akan mulai dari home Home di minggu ini dapat 100.000an Oke mari kita hitung sudah ada berapa 2 juta, 3 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 400, 100, 200 Oke sekarang sudah ada 4.200.000 Uang ini untuk membeli rumah walaupun masih jauh tapi is ok Daripada tidak aku sisikan sama sekali Karena tanpa aku lakukan begini Uangnya pun tetap bakal gak ada ya mamis Jadi lebih baik aku sisihkan Karena kedepannya tidak ada yang tahu Apa yang akan terjadi Mana tahu kami dapat durian runtuh Oke kita lanjut ke dana pendidikan Di minggu ini dapat Rp30.000 Aku lagi konsentrasi Untuk bayar uang buku Untuk tahun ajaran baru Rp20.000 Rp30.000 Oke mari kita hitung Sudah ada berapa Rp1.000.000 ini sudah ada di bank Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp420.000.000 Rp40.000.000 Rp60.000.000 Rp80.000.000 Rp500.000.000 Rp510.000.000 Rp20.000.000 Rp30.000.000 Rp32.000.000 Oke sekarang sudah ada Rp1.000.000 Rp532.000.000 Aku masih kurang Rp30.000.000 Rp30.000.000.000 Karena uang bukunya itu Sebesar Rp560.000.000 Oke sekarang kita lanjut Ke medical Medical di minggu ketiga ini Aku tambah Rp10.000.000 Oke sekarang sudah ada Rp95.000.000 Ini untuk membeli obat-obatan Ataupun nanti ke dokter gitu ya Oke kita lanjut ke berde Di minggu ini Dapat Rp25.000.000 Rp25.000.000 Oke mari kita hitung Sudah ada berapa Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Rp620.000.000 Rp40.000.000 Rp60.000.000 Rp70.000.000 Rp70.000.000 Rp80.000.000 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 Oke sekarang sudah ada Rp685.000.000 lanjut ke liburan di minggu ini dapat 25.000 25 100, 120, 40, 60, 70, 75, 80, 85, 82 oke sekarang sudah ada 182.000 Chinese New Year ini si kifal untama aku di minggu ini dapat 60.000 50, 60 oke mari kita hitung sudah ada berapa 1.100.000 200, 250, 300 350, 370 90 400, 10 20 oke sekarang sudah ada 1.420.000 uang ini mau aku gunakan untuk beli pakaian dan kemarin itu aku sudah sempat nyicil beli bajunya untuk Richie ya kita lanjut ke event di minggu ini dapat 25.000 oke kita hitung oke kita hitung 20, 40, 60, 65, 70, 75 oke sekarang sudah 75.000 dan sebentar lagi akan makan bacang jadi kalau memang mau digunakan uang ini aku akan gunakan uang ini ya kita lanjut ke emergency 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 nya ada di binder aku yang satunya lagi ya mam karena aku punya 2 binder untuk emergency di minggu ini aku tambah 25.000 oke mari kita hitung sudah ada berapa 1.150.000 200.000 250.000 270.000 90.000 310.000 15.000 20.000 25.000 oke sekarang sudah ada 1.325.000 ini dana darurat kami ya mudah-mudahan tidak terpakai kalau misalnya ini tidak terpakai sama sekali bisa saja jadi dana pensiun kami ya mami dominik di minggu ini dapat 15.000 10.000 5 oke 10.000 20.000 30.000 35.000 40.000 45 sekarang ada 45.000 lanjut ke personal care di minggu ini dapat 30.000 20.000 20.000 30.000 oke mari kita hitung sudah ada berapa 100 200 300 320 40 60 70 72 74 oke sekarang sudah ada 374.000 kemarin sudah aku gunakan juga untuk beli pakaian tapi uangnya belum aku keluarkan dari sini ya aku pakai uang yang ada di bank aja dulu ya nanti aku akan keluarkan di video tagihan oke kita lanjut ke pajak motor pajak motor di minggu ini dapat 25.000 25 oke 50 100 150 200 20 40 60 65 70 75 oke sekarang sudah ada 275.000 pajak motor suami aku itu jatuh temponya di bulan Agustus jadi aku harus sudah kumpulkan uangnya sebesar 400.000 sebelum bulan Agustus ya mam kita lanjut ke servis motor di minggu ini dapat 10.000 50 100 150 60 70 80 90 oke sekarang sudah ada 190.000 100 lanjut ke yang terakhir yaitu dana lain-lain di minggu ini dapat 10.000 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 5, 6 Oke sekarang sudah ada 106 ribu Kalau misalnya ada pertanyaan dana kondangan itu diambil dari mana Biasanya dana kondangan itu ditanggulangi oleh suami aku ya Jadi tidak dari binder ini ya mami Oke binder sinking fund aku selesai Sekarang mari kita lanjut ke challenge Aku akan lanjut ke challenge 10 juta dulu 10 juta challenge ini Di minggu ini aku tambah 110 ribu Aku mau keluarkan trackernya Dan warnai Angka 110 Uangnya pas ya mami 110 ribu Aku mau warnai dulu Angka 110 Oke disini Oke pas ya 110 Sekarang mau langsung aku masukkan aja uangnya di tempatnya lagi Begitu juga dengan trackernya Sekarang aku mau lanjut ke challenge lecehan Disini ada 1 lembar 5000 dan 2 lembar 2000 Aku mulai dari challenge 2000 dulu Di minggu ini aku hanya isi 2 lembar Is ok Daripada tidak ada sama sekali Kita lanjut ke challenge gold aku Di minggu ini aku hanya isi 1 lembar Is ok Aku nanti akan beli emas Dengan uang 5000an ini ya Biar nanti toko emasnya terkejut Oke mami challenge aku selesai Waktunya aku akhiri video case stuffing Minggu ketiga bulan Juni 2023 Semoga video aku ini bisa selalu membuat mami semuanya Tetap semangat mengatur keuangannya Bagi yang belum berumah tangga Boleh nih mulai belajar mengatur keuangannya Biar gak boros dan bisa punya kebiasaan nabung Tahun 2023 ini Tahun ketiga aku melakukan kegiatan ini Tapan terasa ya Sudah hampir 3 tahun Budgeting memang bisa merubah cara pandang aku Tentang uang Dulu begitu dapat uang segepok Harus langsung belanjain Bahkan buat bayar hutang Tapi sejak melakukan budgeting Aku bisa menahan diri Mau beli sesuatu tuh harus nabung dulu ya Oke mamis Jika suka video aku Jangan lupa klik tombol like Tinggalkan komennya Dan subscribe bagi yang belum Bye